yang keempat Abdul Hawa budak nafsu nafsu itu ketipel kayak anak kecil maunya diperturutkan maunya diikuti tapi puaskah? tidak, begitu diteruti dia akan minta terus karena itulah orang beriman karena imannya lebih kuat daripada nafsunya maka imannya menjadi imam nafsunya menjadi makmum, orang yang lemah iman nafsunya menjadi imam imannya menjadi makmum makanya dia maksiat kenapa kalian ke masjid? karena iman kalian lebih kuat daripada nafsu kalian Abi tadi selesai Jumat langsung berangkat silaturahim menemui jidahnya Abi ngukur supaya bisa asar sampai disini karena apa? iman mengontrol supaya bisa salat asar di masjid azhikra nanti maghrib lagi disini sampai isya disini besok malam sudah dirancang berangkat jam 3 berarti setengah 2 malam Abi harus salat malam supaya selesai 8 rakat jam 3 jam 3 berangkat pulau terindah di asean di laut itu kita bisa melihat tembus ke bawah ikan berwarna-warni masya Allah gak berhenti subhanallah masya Allah Allah akbar subhanallah wih subhanallah wih subhanallah subhanallah mengakumkan ikannya warna-warni dan Abi semua makan ikan yang paling Abi suka yang paling lezat disitulah Abi makan namanya ikan mubarak sesuai dengan namanya mubarak ikan yang penuh berkah dan ikan itu hanya ada disana gak ada di tempat lain dimanapun gak ada di Papua yang lain pun gak ada yang ada hanya di Raja Empat itu ikan itu hidupnya di bawah kaki gunung di bawah pulau di bawah akar-akar di salah-salah batu namanya ikan mubarak itu kalau dibakar di salah-salah tulangnya itu keluar minyak itu kalau dimakan masya Allah lezatnya luar biasa mata sampai meram-meram subhanallah ini undangan yang kedua kalinya oleh Bapak Bupati menyambut tahun baru Islam jadi Abi datang kalau daerah-daerah Papua itu nah kita datang disambut disambut tarian begitu pula di Maluku datang disambut tarian dan Abi cerita datang ke Maluku disambut tarian Abi lupa tarian apa namanya jadi menyambutnya kalau dulu gadis-gadis jadi sempat Abi protes masa kiai disambut gadis-gadis ya kan jadi gadis-gadis yang tercantik putri-putri tercantik di wilayah itu misalnya di Raja itu itu menyambut gadis-gadis yang di kerajaan itu mereka menari di depan kita nah kan Ustadz kiai masa disambut ayo subhanallah astagfirullah 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 abis sampaikan hanya diganti Alhamdulillah di Raja itu yang nyambut bukan lagi gadis-gadis emak-emak yang umurnya sekitar 60-an dan yang dipilih emak-emak yang ukurannya sama yang bobotnya antara 80-100 Abi masih punya rekamannya itu emak-emak sambil pegang selampe nyambut begini muter-muter lama-lamanya kita dipantatin semuanya salah lagi tapi memang itu sudah sebuah adat penghormatan kepada tamu kalau di sebagian Kalimantan disambut dengan hadrah sama di Betawi dan sampai sekarang masih kalau Abi datang cerama itu hadrahnya senang anak-anakku sayang kembali bahasan kita tadi nafsu nafsu itu ada tiga ada nafsu amarah yang kedua ada nafsu lawamah ada nafsu mutmainah apa sayang amarah lawamah mutmainah amarah amarah itu nafsu yang berbuat maksiat berbuat zolin kemarin pembunuhan sadis istrinya dibunuh dalam kenapa yang kenal lalu suaminya jamaah azikra ayah hendah haji husni hamba Allah yang sangat dermawan itu pulang dari masjid dibunuhnya jadi istrinya masih pakaian mukena dibunuh beliau pun masih dalam pakaian sholat dibunuh insyaallah syahid Alhamdulillah pembunuhnya ditangkap tiga-tiganya awi berdoa ya Allah segera ya Allah tolong ya Allah selamatkan pembunuhan sadis ini dengan tertangkapnya pembunuhnya cepat gak makan 24 jam kali dua dapat kejar dan mereka ditangkap sedang di hotel dengan para pelacur ini nafsu karena nafsu diperturutkan membunuh ingin kaya membunuh ingin bersenang-senang begitu dapat makan nafsu lagi-lagi dari sudah merampok membunuh lalu bersinah tangkap hukumannya apa hukuman mati pasalnya hukuman kenapa karena mereka berencana untuk membunuh nafsu karena mempertulukan nafsu itu amarah namanya nafsu apa sayang membunuh namanya nafsu berjinah namanya nafsu kalau lawamah lawamah itu nafsu 50-50 laimah dari kata laimah dia celak dirinya setelah berbuat baksiat ada nyesel dia melihat di handphone gambar yang tidak pantas begitu dia melihat asafirullah ya Allah aku sudah melakukan dosa ampuni ya Allah satu jam kemudian lihat lagi lihat lagi dia nah itulah waktu dia nyesel melihat lagi nyesel lagi melihat lagi nyesel lagi melihat lagi berulang ulang nyesel lawamah namanya masih belum kuat imannya sholat nabi sendel ada ada sholat pulang sendel siapa dia pakai dia karena mengamalkan nasihat guru ambillah yang baik baik buanglah yang buruk buruk begitu jadi yang baik baik sendel baik diambil yang buruk buruk dia buang ini ingat abi waktu di pesantren sayang abi ini ya semua santri lah sering kehilangan celana dalam sama ya oh enggak ya jadi kalau dijemur enggak lewat 2 jam 3 jam begitu mulai kering hilang akhirnya hampir semua santri punya rantai dan gembok untuk menjemur celana dalam pakai nama enggak mempan abi punya celana dalam putih namanya ipin hilang hilang delapan celana dalam celana dalam hilang enggak mungkin dong kita memeriksa teman-teman eh periksa periksa dulu enggak mungkin tapi aneh ya bang kok bisa betah ya sedih ya bisa ya ini kita pakai gembok rantai di rantai digembok dijemur Alhamdulillah enggak hilang aman sedangkan sedangkan nafsu mutmainna ini nafsu tapi mendekat kepada Allah bernafsu bernafsu tapi bernafsu taat seperti kalian bernafsu menghafal Quran tadi lihat anak kita Alfin Hanafi Syafi'i sebentar lagi akan menyusul teman-teman karena ada yang sudah 20 juz 21 juz ada yang 26 juz insyaallah tahun ketiga nanti santri azikrah sampai 100 orang yang hafal 30 juz terus terus semangat 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 senang itu namanya nafsu mutmainna Syafi'i anak santri azikrah pertama yang hafal Quran Abi tidur di gunung sindur Abi keluar setinggal tiga malam menuju atas lantai mesit tiga untuk sholat tahajud sendiri Abi suka sholat tahajud sendiri di atas Syafi'i sudah bangun Syafi'i sedang hasik menghafal Quran maka pantas kalau dia 30 juz hafal lebih dahulu sementara teman-teman yang lain Abi turun jam 4 Syafi'i tertidur di atas di atas megang Quran dia tertidur Alifin elus Abi elus kepalanya dia terbang Abi terus sayang hafal kamu jadi ulama besar nanti makasih Abi dia jub menghafal lagi sampai azan subuh Masya'Allah begitu terus Abi datang jam 11 malam dari luar kota langsung ke gunung sindur Abi dorong kamar Syafi'i belum tidur di atas kasur Quran pantas hafal 30 juz karena bernafsu untuk menghafal Al-Quran manjada manjada strong desire makes miracle apa sayang strong desire makes miracle strong kekuatan desire itu kemauan yang kuat kemauan yang kuat makes miracle menciptakan keajaiban lihat hasilnya Alvin Hanafi nanti putra Abi syuhada jundullah jundi juga semangatnya jadi Abi yakin kalian nanti semuanya akan hafal Al-Quran nah bernapsulah untuk taat bernapsu salat malam jangan tanggung-tanggung tidak dua rakat tapi sampai delapan rakat mitir tiga rakat bernapsu rakat pertama bacanya surah yang panjang-panjang itu namanya napsu mut ma'inna mut ma'inna kayak Abi bernapsu sekali untuk mengajak Pak Fred untuk masuk islam sampai lima tahun dekatin terus dekatin terus ajarkan islam dengan akhlak kemuliaan terus akhirnya beliau masuk islam nafsu mut ma'inna ingin lagi istrinya yang tadinya muslimat pindah agama ikut katolik beliau Abi bernapsu agar beliau kembali ke islam Alhamdulillah karena terus dihampiri didakwahi dengan akhlak beliau kembali ke islam nafsu mutma'inna nafsu kebaikan di jalan Allah kita saksikan setiap bulan ribuan datang dari berbagai daerah Aceh Medan Batam Kalimantan zikir di masjid kita tadi ada nenek-nenek minta izin pakai kursi roda nanti surah datang 1 Oktober saya datang Pak Ustadz mantan Pangkostrat tadi ketemu Abi siap Pak Ustadz ayah disini iya Ustadz sejak pensiun ayah sekarang dagang kecil-kecilan zikir tanggal berapa Ustadz 1 Oktober siap saya datang gitu kemarin ketemu lagi Pantamal ya General Bambang Pak Ustadz saya ikut umroh sama Ustadz nanti Desember bersama istri saya kemarin nemuin Abi makan siang sengaja datang untuk menemui Abi beliau kemandan laut ujung timur Indonesia di Merauke kemarin yang Abi datang ke sana dan beliau itu general yang sangat soleh 5 waktu berjamah di masjid kemarin Abi makan sama beliau Pak Ustadz ini restoran yang dekat masjid dimana jadi carinya area masjidnya Pak Haridin bilang tidak jauh ayah dari restoran itu ada masjid besar kita sholat di sana begitu saya sholat Abi ceramah yang membangun masjid itu Haji Yahman ada di situ Haji Yahman pengusaha terkaya di Depok yang hobinya membangun masjid beliau istri satu bukan tidak takut beliau orang beriman sangat takut hanya pada Allah masalahnya istrinya lebih menakutkan nah itu jadi beliau membangun masjid moziknya besar Abi Kultum ceramah Abi kenalkan makan bareng sama jendral itu kita bertiga makan bersama keluarga Abi nah itu namanya nafsu mutmainah menyengaja jauh-jauh niatnya datang padahal bila ada acara besok di Bandung mampir dulu mengejar ingin ketemu Abi ingin bertemu dengan Abi silaturahim itu nafsu mutmainah jamaah datang dari Kalimantan untuk zikir namanya nafsu tidak sedikit biaya dikeluarkan apalagi kemarin dari Palembang satu pesawat jamaah Palembang datang untuk zikir berapa biayanya bolak-balik naik pesawat baru sampai kesini macet keluarnya macet lagi bersyukurlah kalian bersyukurlah kita semua jadi warga azikra menikmati hidangan mutmainah kenapa orang berbondong bodong datang karena ingin merasakan satu jam duduk dalam zikir itu untuk merasakan ketenangan coba tanyakan semua coba tanyakan kenapa kalian mau zikir ibu kenapa ibu jauh-jauh mau zikir bapak bapak udah sakit kenapa bapak mau zikir tanyakan orang Batam tanyakan orang Kalimantan tanyakan orang Aceh tanyakan orang Singapura yang datang kesini jawabannya sama apa tenang damai hati saya jangankan zikir ustad melihat jamaah zikir saja sudah tenang Allah mudah-mudahan Allah jadikan nafsu kita nafsu mutmain abi pamit jangan lupa ya doakan abi sekali lagi besok jam tiga malam abi berangkat ke Papua tiga hari ini bukan perjalanan sebentar dan doakan abi sehat walafiat bersama semua rombongan kembali selamat berkah dunia akhirat abi selamat kalian semua selamat subhanakallah wa bihamdika syadu an la ilah ila anta sahfiruka wa atubu ilai wa bilaitab ikul hidayah assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh uuuh uuuh uuuh